kebutuhan hidup yang semakin tinggi membuat banyak orang harus bekerja keras sementara bagi sebagian orang bekerja keras juga menjadi tuntutan untuk mendapatkan karir yang cemerlang ya, bekerja memang aktivitas duniawi yang menghasilkan keuntungan di dunia namun bekerja juga mengandung pahala besar di akhirat bekerja mencari rezeki yang halalan toyiban termasuk ke dalam jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala karena itulah bekerja tertolong ibadah untuk kaum muslimin dalam sejarah islam, para nabi telah mencontohkan pentingnya bekerja keras namun tidak melupakan ibadah seperti yang dilakukan nabi daud alaihissalam bahkan Rasulullah s.a.w. mempunyai nasihat dan ketakuan yang paling tinggi yang dimiliki oleh manusia karena mereka adalah para nabi dan Rasul tetapi dengan semua ketawakal mereka keimanan mereka, ketakuan mereka tapi ternyata mereka juga masih mencari nafkah untuk kehidupan mereka dan begitulah orang beriman orang beriman diminta untuk menyimbangkan kehidupannya mereka tidak menghabiskan hidupnya hanya untuk mencari uang dan uang sehingga melupakan akhiratnya atau mereka hanya duduk mengadahkan tangannya berharap langit menurunkan emas dan perak tanpa berusaha dan itulah mengapa orang beriman menyeimbangkan kejuannya para nabi dan Rasulullah mereka mencontohkan kepada kita bahwa mereka selain mereka adalah orang yang bertawakal beriman kuat oleh Allah dan mereka juga perusahaan sekuatan akan untuk mendapatkan rezeki yang halal Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi pemirsa dan generasi muda Islam yang dirahmati Allah SWT Pagi ini kalifah kembali menghadirkan kepada anda kisah dan hikmah kehidupan yang terangkum dalam kekayaan sejarah Islam Allah SWT berfirman dalam surat At-Tawbah ayat 105 Surat At-Tawbah ayat 105 ini mengandung pesan agar kaum muslimin bekerja keras sehingga Allah SWT dapat melihat kerja keras kita dan meridoi apa yang kita kerjakan karena rido dari Allah SWT lah yang membuat kehidupan kita menjadi berkah kisah bekerja keras pertama hadir dari Nabi Daud AS seperti apa kisahnya tidak hanya bergelar Nabi ia juga seorang raja dari Bani Israel ya sebelum menjadi raja Nabi Daud AS merupakan seorang prajurit bersama raja Tolut ia berperang melawan Jalut meski jumlah prajuritnya lebih sedikit dibanding Jalut raja Tolut bisa menang dalam peperangan ini bahkan Nabi Daud AS berhasil membunuh Jalut karena itulah Bani Israel menyukainya dan memberi kekuasaan penuh kepada Nabi Daud AS untuk menjadi raja menggantikan Tolut suatu hari Nabi Daud AS keluar istana dan menyamar menjadi rakyat biasa ini ia lakukan untuk mencari tahu pendapat rakyat tentang dirinya akhirnya beliau bertemu dengan pemuda yang ternyata adalah malikat Jibril yang menyamar Jibril saat itu datang dan menghadir dengan wajah seorang anak muda kemudian Daud ditanya ditanya oleh anak muda itu atau Daud bertanya pada anak muda itu kata Daud bagaimana menurutmu tentang Daud jadi dia ingin tahu tentang dirinya anak muda yang sebenarnya adalah malaikat itu dia berkata bahwa Daud itu orang yang luar biasa andai dia akan lebih luar biasa lagi kalau dia mau makan dari hasil tangannya sendiri karena masyarakatnya juga makan dari hasil tangannya sendiri maka segera dia pulang ke rumahnya dia sujud pada Allah dia menangis kemudian dia minta Ya Allah berikan padaku petunjuk bagaimana caranya aku supaya bisa makan dari hasil tanganku sendiri sejak peristiwa itu Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Nabi Daud dan menganugerahkannya mu'jizat ya Nabi Daud a.s. diberi kemampuan melunakkan besi tanpa dibakar ia bisa membentuk besi dengan tangannya sendiri bahkan menurut Qotadah sahabat Nabi s.a.w Nabi Daud a.s. menjadi orang yang pertama kali membuat baju besi dan dari hasil jeripaya dan tangannya sendiri ia bisa membuat satu baju besi setiap harinya Nabi Daud a.s. telah memanfaatkan mu'jizat dari Allah ta'ala untuk bekerja keras menafkahi dirinya dan keluarganya dan kemudian Nabi Daud a.s. mengatakan wa inna Nabi Daud a.s. ka na'ya kulu mina amaliyat bahwa Nabi Daud a.s. itu dulu makan itu dari hasil tangannya sendiri beliau raja dan beliau bisa dapat gaji tapi beliau tidak mau itu beliau tidak mau makan dari dari posisinya seperti itu beliau ingin makan dari hasil tangannya sendiri ini tangan ini Allah berikan untuk bisa menghasilkan rezeki yang halal bayangkan raja sekelas Daud a.s. itu ingin makan dari hasil tangannya sendiri dan kemudian Allah memberikan kelabian yang diabadikan dalam Al-Quran wa'alanna lahul hadid dan kami buat besi itu menjadi lentur di tangan Daud jadi menjadi lembek sekali kemudian an'i'mal sabirot waqaddirlahu fissard bahwa Allah berintahkan untuk dia membuat baju besi maka tangannya itu dengan besi dia membuat kemudian itu jadi baju besi disebutkan bahwa setelah jadi baju besi dia menjualnya dengan harga 12 ribu dari setelah dia makan ya kisah Nabi Daud a.s. ini memberi contoh kepada kita bahwa sebaik-baiknya rezeki adalah yang kita dapat dari hasil ceripayah tangan kita sendiri suatu hari Rasulullah s.a.w. berjalan bersama sahabatnya kemudian mereka bertemu dengan seorang laki-laki laki-laki tersebut terkenal sebagai pekerja keras yang giat dan tangkas lalu para sahabat berkata wahai Rasulullah alangkah baiknya jika tenaga dan semangat orang itu digunakan untuk berjihad bukan bekerja maka Nabi Muhammad s.a.w. mengatakan jangan berkata begitu karena kalau dia keluar mencari nafkah untuk membiayai hidup anak-anaknya yang masih kecil maka dia visabilillah kalau dia keluar untuk membiayai hidup orang tuanya kedua orang tuanya yang sudah tua itu visabilillah kalau dia keluar untuk mencukupi dirinya sehingga dia tidak perlu minta-minta maka itu dia visabilillah tapi kalau dia keluar mencari nafkah hanya untuk bangga-banggaan maka dia ada di jalan setan ya jika tujuan kita bekerja keras untuk menafkahi keluarga dan orang tua serta membebaskan diri dari meminta-minta itu sama dengan visabilillah atau berjuang di jalan Allah s.w.t lalu dari begitu banyaknya jenis pekerjaan pekerjaan apakah yang paling mulia apakah menjadi pedagang seperti Rasulullah s.a.w. ada perbedaan pendapat ada yang mengatakan ada yang mengatakan perdagangan perdagangan karena karena juga ada hadis nabi s.a.w. yang mengatakan bahwa ketika nabi ditanya tentang afdal kasb tentang usaha yang paling bagus nabi mengatakan bahwa hasil tangannya sendiri dikerja dengan hasilnya atau dan dan setiap jual beli yang baik ada yang berpendapat seperti hadis nabi tadi bahwa yaitu keterampilan tangan pengrajin pengrajin itu termasuk yang menurut sebagian ahli ilmu adalah pekerjaan yang terbaik yang menggunakan tangan kita keterampilan tangan kita apapun yang menggunakan tangan kita itu adalah pekerjaan yang terbaik menurut sebagian ulama sebagaimana hadis nabi tentang nabi ladawud a.s.w. kemudian ada juga yang berpendapat aziroah pertanian pertanian itu mengapa pertanian dianggap oleh sebagian ahli ilmu sebagai pekerjaan yang terbaik karena di dalamnya ada tawakal yang sangat tinggi kita tahu para petani begitu dia menanam apakah ada jaminan dia panen tidak ada jaminan maka petani punya tawakal yang sangat tinggi jadi menggabungkan antara mencari uang dengan tawakal menyerahkan hasil pada Allah s.w.t ada juga yang mengatakan bahwa hasil yang paling halal adalah gonimah gonimah itu hataran pasang perang mengapa karena disana menggabungkan antara mendapatkan uang untuk mendapatkan harta rampasan perang digabungkan dengan jihad disabililah pemirsa khalifah ada beberapa hikmah yang bisa kita peroleh dari pekerja keras yang pertama menjaga kehormatan dan kemuliaan diri ya salah satu keutaman islam menganjurkan bekerja adalah untuk menjaga kehormatan muslimin islam tidak mengajarkan kita untuk mencari harta dengan meminta-minta atau mengenis yang sangat dibenci Allah subhanahu wa ta'ala dan dari mungkin Rabbin Syuk Allah berkata aku mendengar Rasulullah subhanahu wa ta'ala bersabda sesungguh Allah membenci tiga hal pada diri kalian mencari dan menyebar perkataan manusia yang tidak bermanfaat menyebabkan nyanyiakan harta banyak meminta-minta mutafakun aneh bahkan pekerjaan mencari kayu bakar pun lebih mulia daripada meminta-minta dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda salah seorang orang kalian mencari kayu bakar sampai mengingatkan bahwa orang yang minta-minta nanti di hari kiamat akan hadir dengan wajah tanpa daging artinya sebuah sebuah beringatan dan ancaman dilarang meminta-minta dan disitulah maka ternyata orang beriman ketika dia berusaha mencari harta yang halal dengan tujuan yang baik dan benar untuk menafkahi orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya maka dia mendapatkan pahala dan terhitung visabilillah kedua bekerja keras tidak mengganggu waktu ibadah kebutuhan dunia dan akhirat harus seimbang dan mari kita lihat juga bahwa bagaimana dalam islam keseimbangan itu karena kalau kita melihat bahwa ada orang yang menghabiskan usianya waktunya hanya untuk mencari uang dan uang itu adalah sebuah kesalahan apalagi kalau sampai dia menggeser akhiratnya telah firman Allah umpamanya dalam surah 37 bahwa para kaum laki-laki yang tidak dilalekan oleh bisnis dan perdagangannya dari berikir pada Allah dari sholat dari membayar zakat artinya bahwa tidak boleh itu menggeser dunianya beramal bekerja tapi dia tetap harus beramal sholat dengan melaksanakan tugas-tugas akhiratnya atau seseorang yang hanya menengadahkan tangan ke langit kemudian meminta ya Allah berikan rizki kok yang maaf berikan rizki tapi tidak pernah berusaha nah itu salah karena di dunia ini Allah menciptakannya dengan sunatullah diantaranya adalah hukum sebab akibat kalau Anda ingin mendapatkan uang maka berusahalah Anda tidak boleh hanya duduk untuk hanya sekedar meminta pada Allah dan tidak pernah berusaha makanya lihat keseimbangan yang ada di dalam surat al-jum'ah ketika di sana kalau hari jum'at itu ada dua hal sekaligus yaitu amal akhirat dan amal dunia amal akhirat dan mencari harta ini orang beriman ini adalah kaedah dasar orang beriman lihat ketika Allah berfirman wahai orang beriman kalau sudah dipanggil untuk sholat jum'at maka segera kita harus bersegera bersegera untuk memenuhi zikir kepada Allah SWT di hari jum'at beribadah hari jum'at dan tinggalkan jual beli urusan dunia singkirkan karena sudah waktunya dipanggil Allah di hari jum'at maka segera kita penuhi panggilan akhirat ini